Oke guys, di video kali ini, gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Stitches. Film ini telah hadir pada tanggal 26 Oktober tahun 2012. Film ini berjenre horror komedi, jadi ya tidak begitu terasalah horrornya. Namun bagi kalian yang masih di bawah umur, jangan menonton film ini. Karena ada banyak sekali adegan yang tidak pantas untuk dilihat. Tapi, khusus di video ini, tidak akan ada hal seperti itu. Jadi kalian bebas untuk menonton video ini dengan tenang. Untuk ceritanya sendiri, menyangkut seorang badut ulang tahun yang kembali dari kematiannya untuk membalaskan dendamnya. Oke penasaran dengan ceritanya? Oke tanpa banyak bas-basi, yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Cerita dibuka oleh seorang badut yang biasa disebut dengan sebutan Stitches. Tapi biar lebih gampang dan mudah untuk dicerna, gue akan memanggilnya sebagai badut saja. Si badut ini, tengah berhubungan badan dengan seorang gadis. Selama berhubungan badan, wanita itu melihat sebutir telur yang memiliki corak wajah tersenyum berwarna merah tengah terbungkus di dalam tabung kaca. Gadis itu kemudian bertanya, kenapa telur itu dilukis sedemikian rupa. Si badut kemudian menjelaskan, bahwa jika seseorang mendaftar menjadi seorang badut, maka diharuskan untuk melukis wajah mereka pada telur. Setelah itu, si badut sadar bahwa dia diharuskan untuk mengadiri sebuah pesta ulang tahun dari seseorang yang bernama Tommy yang tengah berulang tahun yang ke-10. Sesampai di sana, si badut berusaha untuk menghibur anak-anak. Namun yang terjadi, malahan badut ini diejek oleh mereka. Sahabat Tommy yang bernama Vini mencoba untuk mengikat tali sepatu milik si badut ini. Sedangkan Tommy akan melemparkan bola ke wajahnya. Karena lemparan tersebut, membuat badut itu menjadi terjatuh dan mendarat tepat di pisau dapur. Ketika anak-anak datang untuk melihat keadaan si badut, tiba-tiba si badut perlahan-lahan mulai bangkit. Adegan ini memperlihatkan bahwa pisau tersebut menembus wajahnya. Namun di sini, gue tidak akan menampilkannya karena cukup sadis. Anak-anak yang melihat kejadian itu mulai menjerit ketakutan. Namun setelah itu, akhirnya badut tersebut meninggal di tempat. Atas inciden tersebut, Tommy merasa bersalah karena dia telah melemparkan bola sehingga membuat badut itu meninggal. Oleh karena itu, Tommy datang ke makam badut itu untuk meletakkan bunga mainan di kuburannya. Namun secara tidak sengaja, Tommy melihat bahwa ada sekelompok badut memasuki sebuah bangunan tua. Tommy yang penasaran langsung mulai mengikutinya secara diam-diam. Di sana, Tommy sangat terkejut karena mereka melakukan ritual dengan telur yang dimiliki si badut setiap sebelumnya. Salah satu anggota kemudian melihat kehadiran Tommy dan langsung membawanya ke pemimpin kultus yang bernama Dematli. Dematli memperingatkan Tommy bahwa seorang badut yang mati dan tidak menyelesaikan pestanya, maka arwahnya tidak akan pernah beristirahat dengan tenang. Dan nanti akan ada suatu hal yang akan terjadi. Enam tahun kemudian semenjak ulang tahunnya yang ke-10. Kini, Tommy ingin mempersiapkan hari ulang tahunnya yang ke-16. Namun dia masih diantui oleh ingatan akan hari ulang tahunnya dulu. Sejak kejadian waktu itu, Tommy mulai mengalami halusinasi yang mengerikan. Seperti seorang guru yang berubah menjadi badut dan masih banyak hal lainnya. Tommy pun mulai ragu-ragu untuk mengadakan pesta besar di ulang tahunnya yang ke-16. Tommy kemudian berencana untuk mengundang beberapa teman dekat saja. Mereka adalah Vinny, Richie, Bulger, dan yang lainnya. Namun ternyata, salah satu temannya yang bernama Vinny, diam-diam membagikan lebih banyak undangan melalui internet. Vinny sangat menginginkan pesta besar di hari ulang tahun Tommy. Maka dari itu, dia menyebarkan undangan itu melalui internet. Ketika mereka sedang mempersiapkan dan mendekorasi rumah, uniknya Tommy tidak bisa membuka sebuah toples selai. Kemudian Bulger memberitahu kepada Tommy cara untuk membuka toples itu. Ke kanan untuk keraskan dan ke kiri untuk kendorkan. Tommy yang mendengar hal itu kemudian mempraktekan apa yang dibilang Bulger. Dan pada akhirnya, Tommy bisa membuka toples itu. Setelah mempersiapkan semuanya, Tommy merasa terkejut karena banyak sekali orang yang datang ke rumahnya. Padahal dirinya hanya mengundang beberapa orang saja. Di sisi lain, ternyata si Badut Stitches hidup kembali dari kuburnya. Dan ingin membalaskan kematiannya dulu saat dia merayakan ulang tahun Tommy. Ternyata, ritual yang dilakukan oleh sekelompok Badut waktu itu bertujuan untuk membangkitkan Stitches dari kuburnya. Supaya dia bisa membalaskan kematiannya dulu. Kembali lagi ke pesta Tommy. Tommy dikejutkan oleh Paul yang berpakaian seperti Badut Lelucon. Sehingga membuat Tommy teringat masa kecilnya dulu. Hal itu membuat Tommy menjadi trauma dan langsung berlari karena ketakutan. Tiba-tiba saja, Tommy tersandung yang membuatnya terluka. Bulger kemudian datang untuk mencari kotak P3K. Sedangkan Tommy dan juga Kate pergi ke rumah pohon. Di sana, Tommy membahas ingatannya tentang ritual yang ia lihat ketika masih kecil. Tommy sudah bertahun-tahun lamanya mencoba untuk meneliti tentang ritual yang Badut itu lakukan. Tommy juga menceritakan bahwa seseorang yang ingin masuk menjadi Badut, mereka harus melukis wajah mereka pada telur. Perkataan itu hampir mirip dengan perkataan si Badut waktu di awal cerita. Sementara itu, ternyata si Badut Stiches sedang memasuki rumah dari Tommy dan bertemu dengan Paul. Si Badut tidak segan-segan langsung menyisah Paul dengan sangat sadis. Seperti merobek telinganya, salah satu lengannya putus. Bahkan, lengan si Badut ini sempat masuk ke dalam mulut Paul dan menarik seekor kelinci yang masih hidup dari tenggorokannya. Setelah itu, si Badut kemudian menendang kepala Paul yang mengakibatkan kepalanya putus. Tak lama kemudian, si Badut akhirnya bertemu dengan Belger dan membuka kepalanya dengan pembuka kaleng. Badut itu kemudian memakan isi kepalanya dengan menggunakan sendok es krim. Sarah yaitu pacar Paul bingung mencarinya kemana. Karena dari tadi, Paul tidak kunjung terlihat. Karena khawatir, akhirnya Sarah mencoba untuk mencarinya di atas loteng. Namun, dia juga diserang dan dibunuh oleh si Badut itu. Melalui teleskopnya, Tommy melihat si Badut itu sudah berada di dalam rumahnya. Karena melihat hal itu, Tommy langsung pergi untuk memperingatkan Vini akan kehadiran Badut itu. Namun, karena Vini sedang enak-enak bersama teman sekelasnya, akhirnya tidak mendengarkan Tommy. Kemudian Tommy meminta Kit untuk pergi dari rumahnya. Akan tetapi, pacarnya menghalanginya. Hal tersebut membuat Tommy langsung pergi darinya. Di luar rumah Tommy, si Badut itu mencoba untuk menyerang Richie. Richie yang tiba-tiba melihat Badut itu, mencoba untuk segera lari. Namun, pada akhirnya, Richie pun juga meninggal karena kepalanya dipompah hingga meledak. Di sisi lain, Vini akhirnya menyadari bahwa perkataan dari Tommy itu benar. Ketika berusaha pergi, tiba-tiba Badut itu menyerang mereka. Vini kemudian mencoba menutupi Badut itu dengan menggunakan selimut. Kemudian, mereka berusaha untuk melarikan diri ke bawah. Di tempat lain, Kit yang menyadari bahwa Badut itu benar-benar datang. Akhirnya, dia mencoba untuk melarikan diri bersama dengan yang lain. Tapi, Kit mendapatkan pukulan tepat di wajahnya sehingga membuatnya menjadi pingsan. Karena Tommy tidak ingin meninggalkan Kit sendirian, akhirnya Tommy mencoba untuk membangunkannya. Namun, Tommy malah ditinggalamkan di West Tuffel rumahnya. Kit yang pingsan akhirnya terbangun dan langsung melemparkan pisau ke arah Badut itu. Sementara Tommy menyimpulkan cara untuk mengalahkan Badut itu. Tommy akhirnya memiliki ide cemerlang untuk kembali ke tempat ritual yang dilihatnya waktu kecil. Bersama dengan Kit, mereka akan mencoba untuk kembali ke tempat itu untuk mencari telur milik si Badut Stitches ini. Ketika mereka sampai dan bersembunyi di kuburan, tiba-tiba Tommy mulai cegukan. Karena takut ketahuan, akhirnya Kit langsung mencium Tommy agar dia bisa diam. Singkat cerita, selama mereka bersembunyi, akhirnya Tommy memutuskan untuk mencari telur Badut itu. Sedangkan Kit mengawasi Stitches dari luar. Tommy mulai kebingungan saat sudah sampai di tempat, karena banyaknya telur yang dilukis di sana. Pada akhirnya, Tommy berhasil melihat telur milik si Badut Stitches ini dan segera mengambilnya. Namun, Tommy di sana sama sekali tidak bisa membuka toples itu. Tommy kemudian mengingat perkataan dari sahabatnya tentang cara membuka sebuah toples. Dan pada akhirnya, mereka berdua pun ditemukan oleh si Badut itu. Di saat mereka berdua ingin dibunuh, untung saja, Vinny datang mengendap-endap. Vinny berencana untuk mengikat tali sepatunya sama seperti waktu dulu. Sementara Tom mengalihkan perhatiannya, Vinny secara diam-diam mengikat tali sepatunya. Setelah selesai mengikat tali sepatunya, Tom lalu melemparkan sebuah koin tepat di wajah si Badut itu. Yang membuatnya tersandung dan menjatuhkan telurnya. Tommy lalu memaksa Badut itu untuk menghancurkan telurnya sendiri. Dan secara tiba-tiba, Badut itu langsung meledak dan mengeluarkan kuning telur dari sekujur tubuhnya. Dan pada akhirnya, si Badut Stiches itu langsung mati. Enam bulan kemudian, Tommy telah pindah ke rumah yang baru dan berkencan dengan Kate. Sementara mereka berada di rumah pohon, tiba-tiba Kate memberikannya sebuah teleskop baru. Di akhir cerita, terlihat Dematli berusaha untuk menyatukan kembali telur milik si Badut Stiches ini. Dan pada akhirnya, Dematli berhasil menyatukan kembali telur itu. Dan cerita pun berakhir sampai situ. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini ya. Kalau kalian ada yang mau request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.